Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Toyota Limo X Bluebird. Cuma ini speknya unik ya, karena dia metik dan beberapa fitur beda sama Limo yang manual. Unitnya ada di full bluebird, halim cililitan. Untuk headlamp kayak Vios A yang masih kristal multi reflektor. Grillnya di sini silver, di bawah juga belum ada fog lamp. Dan ini bisa pilih warna ya. Warna hitam gini, warna silver atau warna grey. Untuk mesin ini yang varian 2015 ya, yang masih single VBTI. Satu NZFE. Yang outputnya 109 PS dengan torsi 141 Nm. 1.500 cc, 4 silinder. Di sini juga dia ada ABS-nya. Untuk peruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin. Cuma belum ada perdam. Untuk harga ini Rp. 97.5 juta. Pajaknya dia Rp. 2,9 juta. Peleknya pelak aleng ya. Standar Limo dengan profil ban Rp. 17565 Rp. 14. 14 inci. Sandispion. Spion warna bodi. Dan dia blue black ya. Di sini juga sudah di blacklepilar. Handlenya model tarik. Sewarna bodi. Untuk interior. Dia dominannya warna beige ya. Untuk bahan. Sandar hard plastic. Dengan motif high stitching. Nah ini ya. Yang Matic itu dia sudah power window. Jadi speknya malah mirip Vios A. Auto CC driver. Di sini ada window lock. Power door lock. Door handle warna beige. Di bawah ada speaker. Cup holder. Dan door pocket. Transmisi Matic. Dua pedal. Untuk buka kap mesin dia. Dari sini. Electric mirror. Bahkan sudah electric retract juga ya. Dan ini memang OEM bawahnya Toyota. Bukan tambahan dari full bluebird nya. Di sini ada cup holder. PC AC dengan tengah chrome. Bahan dashboard. Standar ya. Hard plastic dengan motif high stitching di sini. Kuncinya. Belum ada remote ya. Cuma dia sudah immobilizer kayak gini. Sekarang kita coba startup. Kondisi pintu terbuka. Di generasi ini. Sudah tidak optitron lagi ya. Speedo nya. Odo 300 ribuan. Rata-rata Odo nya segini ya. Ini ada. Trip A. Trip B. Sisa BBM. Rata-rata konsumsi BBM. Real time konsumsi BBM. Rata-rata kecepatan. Balik lagi ke Odo. Di atasnya ada jam digital. Di kiri sini ada. Saklar wiper yang sudah intermittent. Dan bisa diatur interval waktunya. Arbit juga ada nih. Untuk driver dan penumpang depan. Pengaturan setir. Dia tilt. Di kanan sini dia ada saklar headlamp. Ini setirnya sudah di retrim kulit lagi ya. Head unit nih. Dapat yang single din. Inputnya di sini ada USB. Ada AUX juga. Di bawah kisi AC. Hazard di tengahnya. AC analog ya. Pengaturannya kayak Vios A. Pengatur arah semburan dia ada ke kaki. Yang nggak ada ke kaca depannya. Untuk front defogger. Dia adanya rear defogger. Dan di sini ada open close air. Di bawah sini dia ada power outlet. Kaci penyimpanan terbuka. Dan yang mesin 1 NZFE ini. Transmisinya masih yang Gear AT 4 speed ya. Kalau yang mesin dual VVT-i kan dia. Transmisinya ganti CVT. Park brake di sini mechanical. Amrace ini hard plastic. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dan ini beneran di STNK-nya limau ya. Nih. Bukan Vios A. Pajaknya tadi nih 2,9. Dan harga segitu tuh udah plat hitam ya. Joknya nih vinyl. Warna hitam. Seat belt di sini yang rapi. Terutup cover. Hand grip di sini model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Dan card holder. Di sini ada lampu baca. Kiri kanan. Sepion tengah. Dainite VU. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror. Dan card holder. Di baliknya sini juga card holder-nya ya. Ada 2 jadinya card holder-nya. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Laci. Standar ya. Belum soft opening. Ini ada tempat penyimpanan terpisah. Serta ini layout dari door trim-nya. Jadi for window-nya tuh OM-nya. Kalau yang engkol kan custom for window dia bertahun banget aftermarket-nya. Pengaturan kursi driver juga lengkap dengan head register. Untuk buka bagasi dari sini. Yang ini untuk buka tanky. Di belakang sama ya dominan warna beige. Yang di atasnya warna black. Bahan art plastik. Ini dengan motif-like stitching. Door handle juga beige. For window yang sejar armrest. Di bawah ada speaker. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket. Di belakang kursi penumpang depan ya yang nggak ada. Ini ada card holder. Ini dia flat floor. Menggerak depan juga ya. Serta ini layout dari dashboard-nya. Jadi dari spek. Vios A banget ya. For window dan sudah electric mirror plus electric retract. Di atas ini ada lampu baca. Hand grip sini model retrek. Headrest. Di belakang tiga-tiganya aja stable. Ini ada rear defugger. High mount stop lamp. Tapi udah nggak ada armrest lagi ya. Rem belakangnya promol. Ini desain stop lamp-nya. Yang ada tonjolan aerodinamica-nya. Untuk ban serep. Di bawah sini dia. Full size ya. Velak kaleng juga. Rapi sampai balik bagasi sudah tertutup cover. Antena dia short pull di tengah atas. Dan ciri khas Vios Gen ini ya. Atapnya itu ada lekukannya. Ini desainnya dari belakang secara overall. Untuk yang warna silver-nya kayak gitu ya. Dia agak gelap warna silver-nya. Di sisi penumpang depan. Di sini juga ada cup holder. Serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Toyota. Limo. Matic. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.